Hai Sultan ini semua ketimbang dari Allah bukan yang saya sombong saya cuma masih menyampaikan ini itu saya kalau tidak diseriusin saya cuma merekankan itu saya kalau tidak diseriusin siap serius siap yang mau berjuang tambahin produk skin care-nya body face and body serumnya yang mau ngawain rekorasi-nya pokoknya katakan saya gak mau dibilang sales gak mau yakin gak mau ganteng jadi sales ini cantik-cantik jadi sales gak mau gak bisnismen itu bukan hanya ganteng para sangat ganteng tau gak tapi kalau dagang bareng siapa si ibu dan si kotinya dan ibu dan si kotinya cantik gak mau dagang dan ternyata ini kaya karena sembilan dari sepuluh pintu rejeki dari dan gak mau jadi sales siap jadi sales siap yang mau berjuang bareng ngatakan saya yang menentukan itu siapa Allah 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 yang menentukan hasilnya saya harap kita semua lebih mudah sama Allah saya kerja aja cuma liburan aja bisa dapat penghasilan luar biasa kemarin saya berjuang orang menurut saya kegila-gila kaget orang-orang guna itu hormat kepada saya, kenapa? karena saya gak lihat-lihat doang saya kebersihan bagian beli kaget gunanya, oh saya kira gue pakai bahan ada ya? oh, you leave by it? yes, I want to pay oh, kok ya? awalnya sombong kira-kira yang cuma lihat-lihat doang gini lah di Indonesia gitu ya mainkan sama pil fitong, kita sudah ngadil berapa? oh 50 juta, 80 juta abis itu kemarin lagi jadi beli kemarin kemarin istri saya awalnya sudah beli kita sudah berjuang buat kita ngasih anak cuma anak kita itu dari tulang istri kita loh makanya banyak kampungan itu Osteopo, Kursis kita punya kampungan itu kita harus berisi kurama istri kita itu dibahagiakan waktu itu kemarin istri saya punya kakasnya saya beliin itu lah sematu yang beli karena yang dipakai Syahrini itu lah saya beliin 20 juta, 20 juta habis itu ada sematu bagus gak apa-apa di Surubaya kalau misalkan saya itu bagus loh makanya saya bikin-bikin tager ya sekarang di luar buat video yang saya penting itu sebenarnya belajaran istri akhirnya saya setelah keluar saya juga oh sebenarnya kurang juga ya walaupun gak berkurang sedikit pun karena saya melihat ya berkurang sedikit pun gak terlalu terasa gitu jadi baru kulang masuk lagi tapi tapi saya bulan rumah hari ini mau bangun mesin lagi biar lepas gitu kemarin kan bangun di Cilacap ya terus di kampungnya Pak Yusep di daerahnya ya ini saya bangun di Jakarta semoga berkah ya amin ya keluarin uang kita atau lu harus ganti lebih kok kan di Surat Al-Baqarah Allah memakburkan hantar para pesel ke dekat semoga bisa membangun masjid ini di Al-Baqarah saya masih bening setahun sekali setahun bisa bangun beberapa tahun masjid banyak banget ya semoga saya rezekinya seperti Pak Febrian amin amin saya ajarkan itu saya ke bangun ya itu mereka orang biasa aja karena saya masukkan prioritas biasa gitu ya diri sama prioritas yang lain abis itu maksudnya oh adiknya Pak Febrian ngapain disini langsung ke ruangan direturur aja saya berbunyi dengan direturur bangun berpandiri masja Allah enggak usah ke sini Pak kita aja di rumah saya agak masuk laporan ATM itu gimana ya ke resort bilang saya beya maka ada yangいる saya disana berarti di dalam rumah dong masya Allah takbir kok bisa seperti itu ya karena Pak Febrian rekeningnya udah ngerila deset ya kak bisa sebegitunya ya perjalan-perjalan aja sudah bangga ya ini sampai kemarin untuk ngambil PT.Best nabung karena saya akan buka kening baru untuk memotong Rp10.000 ya ini gak memotong Rp10.000, maaf ditabai Rp10.000 semua mereknya PT.Best sudah launching ya kalau buka kening di bangsa Indonesia nabung Rp100.000, diri keningnya nemah nabah Rp110.000 semuanya akadnya hadiah ya, akadnya hadiah jadi bukan riba, jadi hadiah bukan tak buat kita Rp1.000 per 1% tiap bulan gak itu riba, tapi kita akadnya hadiah wajib pake kode, wajib pake kode kode apa? kode main mitra PT.Best PT.Best? 01 ya? oke soalnya saya baru nyawa Indonesian agak kurang kemarin jet lag, jet lag ternyata masuk pake kering kerjanya jalan-jalan uangnya banyak asik ya? asik mas kemarin saya kaget pak eh ya pak, sama tas matigaya ternyata namanya masuk orang ya orang apa pak kemarin? apa? masya Allah masya Allah masya Allah seorang miliar gak bisa ngomong ya yang paling luar biasa saya selalu jual bunda lana perempuan juga bisa ini anak-anak belakunya mobil di di bawah 17 tahun 17 tahun APG APG pokoknya punya nomoran hebat disini kan mobil support di latai oke, sekian dari saya kalau kita mau berjuang ini selalu pasti bisa yang penting minta pertolongan Allah minta izin dari Allah kita sholat obat kita sholat hajar sholat tauribu jamah di acara SLC siap? siap SLC tanggal berapa pak polis? 14 14 14 14 14 14 sampai 17 yuk sebelumnya tuh kita serang berdiri kita berdoa tangan ke depan Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Alhamdulillah saya sangat bersyukur Ya Allah lihat sahabat-sahabat saya sahabat lama saya Pak Nur Polis Pak Zamat Asmadi Pak Tantan Mas Iyam Pak Salam Pak Adhijasa semuanya Bunda Lana ada Pak Asyip Jalanudin semua sahabat-sahabat saya sekarang hidupnya makmur semua padahal sebenarnya saya tahu pertama susahnya mereka pertama kali ini saya tahu mereka tuh makan aja jangan beli bensin tuh makan aja ada patungan Pak tapi sekarang mereka semua sudah menjadi suntan dan Alhamdulillah mereka gak berubah mereka tetap ramah mereka tetap soleh Alhamdulillah Insyaallah lantah berkah dan saya pengen semua masyarakat Indonesia juga merasakan apa yang gak merasakan merasakan nikmatnya produk PTPs yang Masya Allah skincare-nya yang wah wangi lembut merasakan petani-petani paling yang melimpah dari pupuk murah saya pengen semua merasakan membuat PTPs yang menjauhkanlah mitra-mantra PTPs dari fitnah fitnah gajal amin Allah yang fitnahnya gak jelas saya gak gila-gila kepala masa sampai temen kuliah saya di grup ngolong katanya nabur jini saya nabur jini Bandung nabur jini KW viral katanya padahal tuh ke rumah saya aja liat mesinnya gitu saking parahnya orang mau fitnah kita dan fitnahnya tuh gak gak mutu banget gitu ya Allah semoga yang Allah lindungilah mitra-mitra PTPs dari fitnah fitnah dan yang sampai temen saya di grup teknik fisika EBB tiba-tiba meskip seperti itu malu-malu ini sekali saya langsung videoin mobil ke saya oh asli ya ya asli lah jangan kamu lagi percaya mana temen kamu apa percaya orang-orang yang akan fitnah gitu akhirnya orangnya eh belum minta maaf sih oh ya udah gitu doang astagfirullahaladzim ya Allah mungkin karena kita terlalu cepet suksesnya mungkin membuat banyak orang iri mungkin mungkin seperti itu ya Allah jawabkanlah kami hidupinlah kami dari orang-orang yang iri melihat kesuksesan kita amin rinduinlah kami dari fitnah fitnah kasian mereka juga nanti mereka mendapatkan dosa fitnah ya Allah semoga semua mitra-mitra fitnah sempatnya membuat mobil yukes amin yang belum mendapatkan kajero secepatnya mendapatkan kajero amin janganlah sifat malas mitra-mitra tiap hari harus keluar berjuang seperti saya dulu berjuang gak kenal waktu udah gak lihat jam lagi karena kita berhenti setelah finish bukan berhenti ketika capek kami berhenti setelah bisnis finish dapat luksuri bukan berhenti karena capek dan anehnya waktu itu saya gak saya mungkin merasa saya gak berasa sakit lindungi gak berasa sakit terus berjuang terus sampai sukses karena impian kita jauh lebih besar daripada masalah-masalah kita pantangan-masalah kita yang sangat kuat kami ingin membahagiakan anak dan istri kami ya Allah semoga semua mitra tebes terutama di ruangan ini ya Allah bisa membahagiakan orang tua bisa membahagiakan anak dan istri amin amin buka mata ayo semuanya ayo semuanya tetep berdiri ke pokokan tangan tangan kita teriak saya pasti sukses daripada ketiga siap? siap daripada ketiga iya hadir tempat berbagi minat latihan jiak siap consistently satu dua tiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati